Hai welcome to my channel miss icip-icip hari ini misi cip-icip mau wisata kulina kebonggor nih guys Sentul Selatan tepatnya itu aku mau ke teras bangun dari Tangerang aku keluar Sentul Selatan ya yang mau ke sini aku udah tulis alamatnya nih di bawah Oke di video ini aku mau kasih sedikit informasi pengalaman aku tentang perjalanan ke teras bangun dimulai dari macet-macetnya jalan sempitnya dan ada beberapa jadian yang bikin solo travel seperti aku ini jadi deg-degan itu ceritanya seru banget makanya kamu harus tonton sampai akhir ya buat kamu yang ada pengalaman lain atau yang lebih seru silahkan komen di bawah ini ya di video ini semoga bermanfaat ya buat kamu agar kita lebih hati-hati dan mempersiapkan diri sebelum traveling agar tidak mengalami hal yang sama seperti aku ini Oke kita ini masih lanjut terus ya kita masih bergabung dengan para bikers ini yang mau menuju jungle land nah dan di tengah-tengah ini kita ketemu insiden sedikit ya ini mobil brio dia nggak tahu kenapa dia ngambil lawan arah mungkin ya itu di depannya lumayan parah juga nah soalnya ada di sebelah kiri itu ada juga tuh yang kecelakaan untuk sepertinya jelasnya saya kurang paham karena dari lawan arah saya ini jalanannya turunan gitu Oke ini pemandangannya bagus banget awannya putih langit biru ini indah banget pemandangannya ini turunan ya kita harus hati-hati untuk ngedrive-nya karena lumayan rame juga nah setelah sampai disentul nirwananya kita langsung ambil arah ke kiri ya kita langsung berke arah ke kiri ini kita sudah nyampe di jalan pemukiman penduduk ya ini jalanannya sangat sempit sekali jadi kalau kita berpapasan dengan mobil salah satunya harus ada yang berhenti harus ada yang mengalah kalau enggak pasti deh entah kebaret lecet atau apapun nah ini kita minggir Oke dan kita jalannya itu sangat pelan-pelan sekali karena jalan di sini lumayan curam tanjakan dan lebih parahnya itu jalanannya ada beberapa yang rusak nah ini kita pelan-pelan nih nggak bisa kita berpapasan langsung jalan cepet itu enggak bisa karena kanan kiri itu bisa dibilang jalannya rusak ataupun jurang nah di sini juga banyak ya petugas-petugas apa namanya jalannya itu kayak kalau di sini kita bisa bilang oke Pak Ogah gitu ya tugas jalan ini kita masih jalan terus ya Nah ini ini dia jalannya itu sempit harus eh ya saya saling mengalah lah satu sama lain mobilnya jadi saran saya setelah saya pernah ke cara suangun ini mobil kita harus dalam kondisi baik dan supir atau drivernya harus yang bener-bener paham dalam membawa kendaraan ya walau jalanannya apa tanjakan kecil tapi gimana ya karena kita posisinya itu kita naik ke atas bukit ya oh ya aku juga mau informasiin ke temen-temen yang melihat vlog saya ini ini saya pergi di hari Sabtu ya di weekend makanya lumayan agak rame nah nggak tahu juga saya lagi apes atau saya lagi apa saya itu saya juga nggak tahu nah seperti tadi sudah saya bilang bahwa perjalanan saya ke teras buangun hari ini itu banyak sekali petugas atau pungli jadi setiap pertigaan itu pasti ada nah buat saya sih nggak masalah jadi saya kasih mereka eh uang untuk karena mereka sudah membantu saya dalam perjalanan saya nah cuman saya ada sedikit cerita nih ya eh di di apa namanya di ada pertigaan gitu eh tiba-tiba itu saya eh diberhentikan sama penduduk sekitar nah saya juga kaget tuh kenapa mereka bisa berhentiin saya gitu ternyata ada beberapa yang teriak dibilangnya saya itu tabrak kucing padahal saya tuh bawa mobil dengan kecepatan 20 km per jam dan eh saya merasa tidak ada yang saya tabrak gitu karena saya bawa kendaraan itu bukan satu atau dua tahun saya tahu banget bahkan batu yang kita injek pun eh saya tuh tahu gitu apalagi jalanan yang kayak gini kita jalannya pelan-pelan cuman eh ada di suatu tempat kalau nggak salah eh sudah deket di sini posisinya itu saya diteriakin eh tabrak kucing gitu nah saya kaget terus daripada eh rame ya udah saya berhenti dong diarahin saya diarahin untuk berhenti akhirnya saya berhenti nah dibilang saya nabrak kucing padahal itu kucingnya tuh kayaknya udah mati lama gitu katanya saya nabrak kucing mati tapi nggak ada darahnya ini gimana ini coba saya melihat bah ya oke kita telepon dulu nih ini oke gimana ini nah itu pemirsa saya diberhentiin eh katanya saya nabrak kucing padahal tuh kucingnya tuh kayaknya udah mati seminggu gitu loh udah kering udah dilalatin juga nah saya bingung dong ya walaupun pada ujung-ujungnya pembicaraannya adalah ya udah kasih aja duit biar kami yang menguburkan gitu ya buat saya sih nggak masalah ya cuman caranya itu kenapa mereka harus melakukan seperti itu hanya untuk mendapat uang gitu loh maksudnya mereka tuh memperburuk usaha mereka sendiri memperburuk wisata mereka yang punya gitu kalau saya sih nggak masalah gitu cuman aduh kok gini sih gitu jadi kita sebagai traveler atau sebagai blog makanan seperti ini kita jadi was-was dan worry gitu loh kalau mau ke tempat yang seperti ini nah ini kita tanjakan ya lumayan tanjakan kita udah mau hampirin sampai ke teras wangunnya ini juga lumayan jalanannya agak ekstrim karena di kanan itu jurang dan tidak ada pembatas jalan untuk pengaman kendaraan nah ini jalanannya nih tuh lihat di kanan itu jurang loh pemirsa dan jalanannya sempit seperti ini dan tidak ada pembatas di sebelah kanannya nah ini kita sudah mau sampai ya ini lumayan tanjakan nah disini juga saya mau ceritain juga nih ini pungli yang ada disini gimana ya jadi dia tuh mengarahkan di pertigaan yang kayak kasih tahu gitu di seberang sana ada mobil mau lewat kamu tolong berhenti gitu nah ini lihat ini petugas yang baju hijau itu dia tuh seakan-akan mengarahkan kita lu minggir dulu deh gitu ada mobil dari sana gitu oke kita minggir dong karena ya kita ikutin aturan maksudnya intruksi dari dia gitu nah ini kita lagi nunggu oke kita disuruh jalan kesannya di mobil yang diseberang sana lu minggir lagi gitu kami mau lewat tau-taunya itu jong pemirsa dia cuma pengen minta uang aja jong gak ada kendaraan kan itu kayak gimana sih gitu aneh gitu loh makanya aku bilang banyak banget pungli-pungli disini dan lu harus siapin uang untuk mereka kalau gak mau ya biasa lah nah ini kita udah hampir mau sampai ya maaf di video ini saya bukannya ingin menjele-jelekan tempat wisata atau apapun ini saya hanya menceritakan sesuatu yang saya rasakan yang sesuatu yang saya temukan tidak menjele-jelekan dan tidak memperburuk itu kembali lagi ke opini teman-teman semuanya yang pernah datang kesini itu bebas-bebas aja cuman sampai ya tresuangun itu ada di atas sebelah kiri cuman karena dia tanjakan kita diarahkan untuk putar balik nah tresuangun itu di sebelah kiri ya cuman gak mungkin kita bisa langsung ke kiri jadi kita diarahkan untuk putar balik dan tanjakan ke atas itu sangat curam sekali saya deg-degan jadi saya gak fokus untuk nge-record nah disini kita putar balik ya nah ini kita sudah sampai oke nah untuk tiket masuknya itu 50 ribu banyak banget disini fasilitas untuk makan siangnya wisata air terjun juga ada dan parkirannya itu cukup luas nah buat teman-teman silahkan datang dan pastikan kendaraan anda semuanya sehat dalam kondisi baik tetap apa ya jaga kesehatan jaga stamina dan kendaraan yang pasti oke ketemu lagi nanti di vlog saya yang keduanya nanti isinya tentang makan siang dan air terjun ya thank you guys bye bye